Jelas, 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 oke mas Gimana nih mas Joshua, sehat? Kenapa mas? Gimana mas, hari ini sehat ya? Keadaannya gimana, sehat? Oh, sehat, sehat banget, sehat banget Kita juga bersemangat untuk mengajar teman pilih semua Iya, sorry ya mas Sebelumnya ini mungkin suara saya Agak terdengar sedikit gak enak Karena kebetulan banget lagi kurang fit Tapi karena hari ini adalah jadwalnya ketemu dengan teman-teman semuanya Ketemu dengan Sobat Filip semuanya Jadi sehat gak sehat, tetap happy rasanya Gitu ya Nah, apalagi di sore hari ini nih mas Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya Kita akan membahas terkait dengan tipe-tipe trader Wah seru banget nih dan menarik banget untuk kita ulas satu persatu Tentunya disini teman-teman dari Sobat Filip semuanya Pastinya ada yang berprofesi sebagai trader Jadi kayak menggeluti trader ini secara lebih fokus gitu ya mas Nah, mungkin kepo banget nih Oh, kayaknya aku masuk di salah satu tipe ini deh Atau, oh kayaknya aku bisa berpindah deh ke tipe yang ini deh Jadi semoga bisa mendapatkan bekal ilmu yang lebih mendalam Terkait dengan tipe-tipe trader yang akan kita bahas sebentar lagi Tapi sebelumnya nih mas, boleh review sedikit gak terkait market kita di hari ini Di akhir pekan kali ini Silahkan mas Joshua Oke, untuk marketnya kalau kita lihat memang ditutupnya hari Jumat ini melemah ya Sebanyak minus 0,70% Itu minus tipis Setelah kena memang eksponensial Untung FRS 21.34 nya kena Di hari tes resistan, dynamic resistan Kemudian ngalami penurunan koreksi Dan kira-kira mungkin ke depannya masih bisa untuk koreksi Sepertinya ya, mungkin karya 6.900an Oke, tapi secara overall Bagus ya mas untuk market kita di minggu ini Jadi gak terlihat cukup dalam ya untuk penurunannya Oke, untuk penurunannya masih gak sampai dalam banget Kalau dibandingin dengan kalau Wall Street ya Wall Street kan penurunannya jauh lebih dalam dibandingkan yang terjadi di ISK ya Apalagi kalau kita secara ekonomi juga masih plus ya Ketumbuhannya secara kuartal-kuartal ini beberapa lalu Oke, tapi boleh sedikit kita nyerempet ke informasi yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan gak sih mas Terkait dengan resesi nih Tapi dengan keadaan market kita yang sepertinya masih cukup baik Apakah masih ada peluang teman-teman trader kita untuk merauk cuan tipis-tipis? Ya, selalu ada peluang Tapi di saham yang udah mungkin lebih ke arah Kalau ada koreksi lebih ke arah saham-saham yang di medium atau gak small cap ya Kebanyakan sih kelihatan di sekarang Nah, contoh-contohnya kayak energi dan sebagainya itu Biasanya termasuk yang low atau medium cap itu lebih terlihat Terkira ketika suasana market mengalami koreksi Oke, jadi mungkin untuk topik ini boleh kita simpen Dan akan kita, mungkin akan kita bahas di next IG Live kali ya mas Karena seru banget Jadi di keadaan kita sekarang ini Berbagai media sedang mengupas terkait adanya resesi Dan mungkin buat teman-teman yang sekiranya pengen banget nih Mengetahui informasi lebih dalam Mungkin bisa next IG Live kita bahas Karena di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe-tipe trader terlebih dahulu ya Nah, kembali saya ingatkan Buat Sobat Filip semuanya Jika kalian ada pertanyaan bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom question box yang ada di bawah ya Yang ada tanda tanyanya Jadi nantinya bisa kita bahas satu per satu dengan Mas Joshua Supaya bisa lebih terarah pembahasannya Dan komen kalian atau pertanyaan kalian Nggak tertumpuk dengan teman-teman yang baru join Jadi langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom question box yang ada di bawah Nantinya 3-5 penanya terbaik berhak mendapatkan hadiah menarik dari Filip Sekuritas Indonesia Oke deh langsung aja yuk kita awali pembahasan kita di sore hari ini dengan Apa aja sih tipe-tipe trader di pasar modal itu Mas silahkan Mas Joshua Oke untuk tipe-tipe tradernya sendiri Kalau kita sering dengar ya ada yang paling terkenal ya Untuk sekarang scalping Kedua ada contrarian Ada position Ada swing trading Ada keempat itu yang biasanya orang-orang tahu ya Kalau itu sih kira-kira bakal untuk yang tipe-tipenya Tapi kalau kita mungkin jelasin langsung aja ya Kalau kayak tipe scalping yang orang sering tahu itu adalah Dia dalam sehari Dalam sehari ya Posisinya biasanya dalam sehari itu udah habis semua Udah gitu juga yang tidak hanya habis semua Tetapi dia bisa trading Keluar masuk-keuar masuk Bisa sampai 10-20 kali trading lah 20 sehari Sampai 20 kali sekitar itu Bahkan frekuensinya sangat tinggi ya Bahkan ada yang sampai 50 kali Benar-benar cuma membuatkan momen sesaat kenaikan Misalnya cuma 1% naik, 2% naik Mudahan selesai Kalau 1% turun 2 cut loss Kayak gitu Biasanya orang tipe scalping Kemudian kita lanjut mungkin yang kedua Kedua itu bicara tentang kontrarian Ada orang yang benar-benar beda nih pandangannya Kalau lagi market turun Mereka bahkan lebih semangat kayaknya Nyari-nyari pertanda adanya reversal Yang kadang-kadang nyarinya agak susah kan Ada perlu pola-pola untuk kayak double bottom Dan nyari inverted hand shoulder Seperti itu yang mereka cari Mereka itu benar-benar ngelawan daripada orang-orang Biasa kalau udah market downtrend Atau ngarah turun tuh Biasa kan Bukannya mereka jadi semangat ya Mereka ngeliat Banyakan most majority of portfolio-nya Kebanyakan itu kan Mengalami penurunan Mereka bukan semangat Mereka bahkan nge-pause dulu Banyak yang kayak gitu Nge-pause nanti aja deh Kego market kembali lagi bergerak Jadi lebih trendy Lebih trendy Lebih bullish Biasanya ada yang nunggu kayak gitu kan Kalau dia ini agak beda Benar-benar kontrarian Kayak namanya Kontrarian Melawan daripada kebanyakan orang Dia nyari-nyari Misalnya reversal Daripada pola yang biasanya Dari turun Ternyata ada pola reversal Dia tunggu sampai ada pola reversal Baru dia masuk Itu agak emang beda Sendirilah Kemudian ada yang ketiga Atau keempat Nih Ketiga keempatnya Position sama swing Sebenarnya mirip-mirip Cuman bedanya adalah Di swing ini Lebih ngarah Kayak kita Kayak udah nih Dalam tiga hari Tujuh hari Biasanya mereka Timeline-nya dalam harian Misalnya tiga sampai tujuh hari Menantarga atau stop loss Itu yang udah mereka pasang Biasanya kayak gitu Jadi Lebih jauh dibandingkan Sculping Masa pegang ya Ataupun Kalau dibandingkan dengan Sculping Ataupun dari intraday Itu sebenarnya mirip-mirip Sculping intraday Cuman beda frekuensinya Biasanya Sculping lebih banyak Kemudian kalau bicara Tentang yang swing Tadi kan udah swing Juga bicara tentang Ketunggu moment Moment yang biasa ditunggu adalah Ada moment breakout Terhadap pola continuation Bisa jadi kayak misalnya Pola Falling wage Pola Flag Bullish flag Kemudian yang merupakan Perlanjutan dia pada Trend bullishnya Bukan merupakan pola Dia bukan trend bearish ya Kalau biasanya cari pola Trend bullish Dia jadi gak nyari itu di bearish Dia nyari-nyari pola Trend bullishnya Kalau position lebih Lama lagi masa holdingnya Bener-bener lama banget Bisa sampai Pokoknya sampai kena SL Sama target Bahkan bisa ada yang sampai 3-4 bulan baru kena Dia bisa ngikutin Daripada arah trend Misalnya awal Masuk trend Kebanyakan ada Seperti pos ya Terkait dengan Kayak ada Pace Pace Markup Pace Pace itu Markup Pace yang awal itu Dia masuk tuh Ketika di markup Pace ada Bentukan pola tertentu Misalnya Colling wage Dia masuk-mai sana Di holding dalam waktu lama Dan bahkan bisa sampai Bulanan Bukan hanya sampai Mingguan aja Minggu sampai bulanan Itu bisa lama holdingnya Jadi yang bener-bener Ngikutin trend Sampai terjadinya Perubahan Alat yang bisa jadi Baru stop lossnya Agak jauh Kalau tipe-tipanya Oke Jadi Bisa Aku ulas kembali Sedikit ya Mas Joshua Jadi Untuk tipe-tipe Trader ini Ada empat Teman-teman semuanya Ada swing trader Ada position trading Ada contrarian trader Dan ada scalper Nah Buat teman-teman Adakah Dari keempat ini Kalian masuk Ke tipe yang mana nih Apakah scalper Atau apakah swing Atau apakah Contrarian Dan yang satunya Position Nah kira-kira nih mas Kalau yang contrarian Tadi seru banget ya Kenapa Kalau misalkan Dia lebih Memilih Ketika menunggu Arah penurunan Apakah lebih Menantang Menurut dia Atau Jadi ada Kepuasan tersendiri Ketika dia Mengetahui Oh ini lagi ada penurunan nih Udah saatnya nih Kayaknya lagi Oke nih Kalau lagi ada penurunan Kayak gini Udah oke deh Aku pantengin terus Apakah dia akan bergerak Turun terus Udah saatnya Beli nih Apakah ada Tantangan tersendiri Di tipe trader Contrarian ini Mungkin Dia tuh Ngarepnya Kayak terjadi Di accumulation phase Pas turun Terjadi accumulation phase Kalau yang kemarin Jadi pas turun Dia mulai berhenti Dia ngarep Dapet momen Paling bawahnya Momen terjadinya Reversal Nanti jadi trend Jadi bulis kembali Jadi dia berharap disana Kalau itu terjadian Artinya dia tuh Bahkan lebih early Sebelum fase markup terjadi Jadi bahkan bisa Potensial kalau mau Di trailing Lebih banyak Setelah persennya Terhadap saham tertentu Mungkin itu salah satu alasan Kenapa dia lebih milih Jadi kontrarian Karena walaupun Mungkin pasentasenya kecil Biasanya kalau Miss reward rasionya Rewardnya lebih gede jauh Misalnya dibanding 3 Dibanding 4 Dibanding 5 Dibanding resiko Itu biasanya Berarti kecil Tapi biasa Dengan rate yang kecil Itu dia menutupnya Dengan reward yang lebih gede Misalnya kayak tadi Kalau ambil kontrarian Nantinya dari benar-benar Fase 1 Di accumulation phase itu Atau fase akumulasi Dimana disitu Lebih banyak peluang Naiknya Kalau misalnya Dia menemukan Sudah teknik tradingnya Tepat untuk jadi kontrarian Jadi memang Dia punya Siasat sendiri Punya strategi sendiri Untuk melihat Bagaimana arah Pergerakan Harga saham tersebut Jadi Ketika Dia mengetahui Oh arahnya Sudah oke nih Berarti Sudah tepat nih Target aku Disini Meskipun mungkin Yang lain melihat Menjadi suatu ancaman Kalau ternyata Turun-turun terus Kayak gitu ya Mas ya Tapi bagi Ketika Harian ini Menjadi malah Pemicu Semangat Buat dia malah Naruh banyak ya Seperti itu ya Mas ya Dia reverse Yang bener-bener Dukan di fase Fase 2 Biasa orang Banyaknya cari Fase 2 Fase dimana Mark up tuh Mulai baru-baru Bulis Dia lebih sukanya Carinya yang Menantang Yang jatuh-jatuh Nangke pisau-jatuh Nyari momen Ketika terbentuknya Reversal Itu Karena mereka Mungkin menganggap Bahwa ini Rewardnya lebih banyak Gitu Dibandingkan Saya cuma Ikut dari fase 2 Mulai dari fase 1 Aja Kayak gitu Mas apakah Saham-saham Dari tipe-tipe Trader kontrarian Ini adalah Saham-saham Yang pada umumnya Mungkin Bukan saham Big cap Kayak gitu Jadi dia memang Punya target Oke nih Sahamnya kecil Juga gak apa-apa Tapi memang Pergerakannya cepat Pergerakannya cepat Itu sekali Jangan-jangan dicampuran Kayak gitu Enggak lah Itu gak ada Kayak mereka kriteria Khususus kayak gitu Tergantung hasil Kalau misalnya Dia lebih banyak Daya hasil Lebih banyak Pakai yang Big cap aja Yang lebih banyak blue chip Lebih work Pakai cara kontrarian Maka dia kan Lakukan kontrarian Dengan taham Blue chip itu Enggak harus small cap Atau medium cap Bergantung hasil datanya aja Kalau ternyata Lebih work di medium cap Ya pakai medium cap Kalau pakai Lebih work di small cap Ya pakai small cap Jangan nyari Tiba-tiba pindah Karena gak ada Saham yang Menarik Oke Berarti Tipe trader ini Sebenarnya Juga tidak bergantung Dengan saham Yang dipilihnya ya Mas ya Betul sekali Mau Mau cap Mau itu big cap Jadi untuk karakteristik trader ini Tidak dipengaruhi oleh saham Yang dipilihnya Teman-teman semuanya Nah Untuk swing trader ini Mas Apakah swing trader ini Dia berpengaruh Dipengaruhi ya Dipengaruhi oleh Beberapa analisa fundamental Seperti misalnya Laporan keuangan Atau lain sebagainya Saya rasa sih Kalau teknikal Ya jelas Jawabannya adalah Apalagi Kalian Pure teknikal Itu jelas Tidak menggunakan Tidak mempedulikan Lakukan keuangan yang peduli Fasenya tadi Fase Ataupun Daripada strategi kalian Apakah kalian nyari di fase 2 Atau Fase 1 Yang tadi di kontarian Fase 1 Itu kan kontarian Fase 2 Itu biasanya dicari Di swing trader Atau Di scalper Scalping juga bisa Apalagi di trend bullish ya Bisa ngambil 1% Itu tuh sebenarnya Gak ada ngaruhnya Kita melihat Daripada pergerakan harga Sebagai orang teknikal Kita melihat Daripada pergerakan harganya Bukan kenapa Kena gerakan harga Biasanya teknisnya Pergerakan harga Kita koreksi Bukan daripada Kayak faktor makro Yang mendukung atau enggak Karena itu tuh Di luar daripada Skop kita Walaupun itu Secara tidak langsung Mungkin berpengaruh Tapi Yang kita perhatikan Juga biasanya Terindikasi dengan Adanya koreksi Mungkin di ESG Kelihatan daripada Patternnya Polanya Kayak gitu Ataupun di pola Di candle flick Di Samsung kalian Itu kan kelihatan Daripada reaksi Terhadap level harga Tertentu ya Oke Nah yang paling Ditunggu-tunggu nih Mas buat Sobat Philip Semuanya Pasti Berpikiran Bahwa Gimana sih Caranya menentukan Aku ini cocoknya Jadi tipe trader Yang seperti apa sih Gimana cara taunya Gito Yang paling Paling perlu diingat Itu pertama Kalian 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 udah belajar Belajar belum Awal-awal Termsnya Dan kayak Skill-skill yang diperlukan Untuk jadi Misalnya jadi swing Atau jadi position Atau jadi Sculper Itu pertama Itu perlu kalian tahu Sendiri Kalian udah punya skill-nya belum Kalau belum Belajar dulu skill-nya Bisa lewat Kita edukasi Yang diadakan Pilih sekuritas Atau bisa diadakan Bisa juga baca-baca Buku teknikal Yang banyak kayak Super trader Dan sebagainya Yang ada banyak Bahas tentang Bagaimana pola market Pola market Fanta punya buku Itu sering bahas Pola market Dan sebagainya Itu kalian pelajari dulu Kemudian baru kita bicara tentang Waktu yang efable kalian Kalau misalnya Kalian ini Ibu rumah tangga jelas Ataupun Orang yang Lebih sering di rumah WFH Ataupun Cuma waktu Bekerjaan cuma sebentar 2-3 jam Atau sejam Itu kemudian Kalian bisa tinggalkan Terus melihat Cat kalian Itu kalian Sangat fleksibel Artinya bisa cocok Untuk mungkin mengambil Yang lebih saat Kayak scalping Ataupun intraday Dan sebagainya Yang berkaitan dengan Momentum Yang cepat-cepat ya Jadi kalian sempat Take profit cepat Sempat SL cepat Kalau kalian gak sempat Kayak gitu Jangan milih scalping Kalau misalnya Kalian lebih banyak Di kantor Dan available kalian Cuma jam makan siang Jam ketiga pagi Sebelum masuk Terus ketika kalian Terakhir mungkin pulang Kalian bisa setting Buat besokannya Itu latinya Kalian lebih cocok Kayak ngarah swing Atau position trading Ataupun kontrarian Yang sebenarnya itu juga bisa Yang dimana Waktu holding periodnya Lebih lama Dan juga biasanya Gak nemu selalu Ada tiap hari juga Mungkin Atau Lebih sedikit Frekuensi tradingnya loh Kalau yang tadi kan Scouting Butuh bener-bener Pemantauan chart Dan Sering sell Ataupun sering Ngalami stock loss Yang mau pesel Dalam talent target Ngalami stock loss Itu kan lebih sering kan Artinya lebih dikontrol Kalau kayak gitu Gak cocok ya jangan Kayak sekali Dia dua skill Udah Itu juga Udah terkait waktu Ada pun Kalau misalnya Yang lain Bisa dipertimbangkan Kalian tuh Sebenarnya Lebih suka Cuan tipis-tipis Kalau bahas yang tadi Disebutkan Cuan tipis-tipis Atau cuan yang Lebih kelihatan Persentasenya Gitu loh Kalau cuan tipis-tipis kan Biasa 1-2% 1-3% Orang